Orang awam memaknai mimpi itu ada arti tertentu. Contohnya dulu dikatakan kalau mimpi digigit ular itu dilamar orang. Waktu kecil saya pernah mimpi digigit ular. Sampai akhirnya saya ketakutan, saya khawatir dilamar orang, saya masih ingin sekolah. Ya karena memang informasi dari lingkungan seperti itu. Atau dikatakan kalau mimpi tertawa itu akan sedih. Jadi kalau mimpi tertawa gembira, jadinya makin sedih. Jangan-jangan ada kesedihan, jangan-jangan ada sesuatu yang membuat menjadi sedih. Itu makna orang awam terhadap arti mimpi. Sebenarnya arti mimpi itu apa sih? Menurut pakar psikologi Sigmund Freud. Tonton dalam video ini. Tonton sampai akhir agar mendapatkan manfaat yang utuh. Menurut Sigmund Freud, mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Umumnya pesan-pesan ini berisi tentang keinginan. Karena memiliki sebuah keinginan kemudian muncul dalam bentuk mimpi. Misalnya sedang mencari kerja dan sangat menginginkan pekerjaan itu. Tiba-tiba bermimpi mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang begitu besar, datang dengan semangat, pakaian rapi, dan sangat senang. Itu contoh dari keinginan yang muncul dalam bentuk mimpi. Atau misalnya ingin diterima di perguruan tinggi tertentu, kemudian belum mengikuti tes, tetapi sudah bermimpi, sudah diterima, sudah kuliah. Itu termasuk mimpi yang muncul karena adanya sebuah keinginan. Yang kedua, mimpi itu adalah bagian dari sebuah ketakutan. Mungkin pernah mengalami, mau ujian, begitu tidur siang, itu bermimpi mengikuti ujian. Dan kemudian tergopo-gopo, terlambat, sampai sedih, begitu bangun ternyata, oh ini masih siang, dikiranya sudah pagi dan terlambat mengikuti ujian. Atau karena berbagai aktivitas emosi lainnya, adanya rasa gelisah, rasa khawatir, itu bisa muncul juga dalam bentuk mimpi. Takut muncul dalam bentuk mimpi, misalnya dikejar-kejar anjing, dikejar-kejar orang gila, karena adanya rasa khawatir yang dipendam. Mimpi bisa juga muncul akibat aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari. Misalnya rasa sedih yang terabaikan, atau berusaha untuk dilupakan, ditekan, ditekan, di-repress, dan muncul dalam bentuk mimpi. Menangis terseduh-seduh, sangat sedih. Begitu bangun, tidak menyadari kenapa saya menangis, kenapa tadi saya mimpi sampai menangis beneran, karena ini ada perasaan atau emosi yang diabaikan, atau tidak disadari kalau memang ada perasaan sedih seperti itu. Lalu bagaimana arti mimpi yang diyakini oleh orang awam? Contohnya, katanya kalau giginya lepas, itu pertanda ada keluarga yang meninggal, orang tuanya meninggal. Ini bisa menjadi sebuah keyakinan yang salah. Di saat kemudian mengalami mimpi gigi lepas dikaitkan dengan hal negatif, maka akan memunculkan kesedihan, akan memunculkan kekhawatiran. Mimpinya dimaknai dengan versi keyakinan masing-masing, dan itu dampaknya negatif. Seperti tadi, kalau tertawa senang bahagia, katanya akan mendapat kesedihan. Mimpinya menyenangkan, tetapi karena memiliki keyakinan, mimpi yang bahagia itu akan mengalami hal menyedihkan. Hal ini kalau diyakini, maka setelah mimpi hal-hal yang membahagiakan, begitu bangun di alam sadar, malah menjadi sedih. Jadi, keyakinan itu sendiri bisa berpengaruh terhadap mimpi yang dialami. Fred menyatakan bahwa mimpi adalah sebuah saluran pengaman bagi emosi manusia, di mana emosi atau perasaan-perasaan yang ditekan selama terjaga dapat dikeluarkan secara sehat lewat mimpi. Contohnya, misalnya lagi kesal dengan seseorang, kemudian mimpi memarahi orang tersebut, memukulnya, ini ada pelepasan emosi negatif, dilepaskannya dalam bentuk mimpi. Mimpi apa Anda kemarin malam? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian sharing saya hari ini, semoga mendapatkan manfaat, dan tidak memaknai mimpi dengan hal-hal negatif. Nikmati saja, kalau mimpi buruk ya berdoa lah, kalau mimpi baik berdoa lah agar mewujud. Jika mimpinya buruk ya berdoa lah agar tidak mewujud.